dulu itu kenapa riba begitu dihujat mereka kaitannya pencet wong larat utang wong sukeh dan kelar mangan ya wong larat utang wong sukeh dan kelar mangan jadi misalnya pulau utang jenengan 1 sewu mangan janjinya seminggu bayar, cukupnya raya sembayar, ditambahin bunganya 100 orang pulau nanti 100 orang pulau intinya itu terlalu riba begitu dihujat pengeran, wong utang wong larat ke arap-arap dibungani itu merestiril, yang diperlukan, wong larat itu diperlukan orang bang diwalik, wong larat melarai sebuah utang bang misalnya utamanya tidak berjamih, yang ini utang wong sukeh orang ini diterang, itu bang itu duit negara tidak duit negara, jumlah miliaran triliun, itu juga utang yang dihujat juga terutama di sini, kalau tidak haram ada yang di bunga berarti menyerahkan ke bawah, dan mereka beruntung ini tidak dipanggil bantuan di sini, jenengan tidak untuk utang, tidak ada yang bayar? tidak jadi tidak menyerah bunga yang dihujat, masalah untuk tukang utang orang tidak dipanggil bantuan? bunga berpikir, hukum untuk orang Cina jadi bantuan kembali, bantuan apa? jadi ini pentingnya kembali, pentingnya lama, mengapa yang mengapa? akhirnya tetap merah putus, tapi kan lumayan ada proses intellectual, ada proses transfer informasi, ada proses pendidikan ngomongnya penting saya yang bermutu, maukan value diril ahlim, orang jahil orang jahil ngomong malah ngakak ada masalah ngalim, 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 ngalim jadi tetap penting dulu itu orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa gara-gara dibuka sebagai, akhirnya orang sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsip, nilai normal yang rusak misalnya begini, kalau sering diskusi pekeh misalnya begini mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga itu ya repot masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni misalnya begini tahun 1970, sehingga dihutang rupiah rupiah sehingga dihutang rupiah selangit di bumi tahun di pulau, orang yang dihutang rupiah itu adalah piti jago sehingga rupiah itu rupiah itu rantuk pangannya piti jago saya menang tahun 1984, ini keluarga saya kaji ini adalah piti jago padahal kaji ini 6 juta saya kaji 10 juta, mau butuh adal sapi telur, sapi pak eh, zaman tahun 1984 itu uang adal sapi 6, untuk kaji sapi 6 sampai 10 saya kaji 10 juta, mau butuh adal sapi pak apa artinya apa? nilai uang itu tidak terkendali mulai ini cara uang desa-desa terus kaji saya ini lebih murah tiba-tiba ibu pula cerita, zaman mbah pula haji ini pun ada sapi nganti 16 terus era pesawat itu ada sapi 6 sampai itu sehingga itu 10 juta, mau ada sapi sehingga? sekalang artinya misalnya uang tahun dihutang-hutang juta sekarang rupiah 10 juta tapi tetap tidak ada ya tetap tidak ada ya tetap tidak ada tidak ada kalau pakai krus dan krus ini diakui oleh islam gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa berapa? dikrus tidak ingin emas nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? sebab itu dalam ekonomi islam dalam pekeh-pekeh solus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang wain rojat roja nukut meskipun berlaku kayak uang emas yang dihitung tetap nukut emas dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga terus nukut emas nah coba dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba dengan arti menggantikan beda sekali itu kan penyusutan faktor deflasi faktor pengurangan nilai kuat tidak mungkin misalnya sampai dihitung tahun 10 juta tahun 10 juta tahun 10 juta setengah terus kamu menghukum riba ini mereka menambahkan jari-jari yang keutang menambahkan saya ini berlaku dengan riba tidak akan terkait sebab ini ini saya yang keutang Aku hanya berpikir 1 juta, tapi aku hanya berpikir 1 juta untuk pedos hanya berpikir diskusi dari makhluk hukum ini saya tidak berpikir dengan konteks seperti hukum hanya berpikir diskusi, akhirnya itu adalah masalah yang terjadi dalam sistem keuas berarti sudah berhubung akhirnya di lahir, saya berpikir sendiri